Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8 Pada waktu itu pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum Karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya Melihat itu berkatalah orang-orang farisi kepadanya Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Tetapi jawab Yesus kepada mereka Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam Atau tidakkah kamu baca dalam kitab taurat bahwa pada hari-hari sabat Imam-imam melanggar hukum sabat di dalam baik Allah namun tidak bersalah Aku berkata kepadamu disini ada yang lebih baik Allah Jika memang kamu mengerti maksud firman ini Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Orang-orang farisi dengan cepat menghakimi tindakan murid-murid Yesus Mereka lebih jeli dalam mencari-cari kesalahan Daripada benar-benar melihat orang yang mereka amati Pandangan mereka yang penuh perhitungan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan Menghaburkan rasa kebenaran sejati Mereka menjadi buta terhadap manusia di depan mata mereka Mereka mengaku sebagai orang benar Namun mereka tidak memiliki amal yang esensial Yang memerintahkan dan menciptakan ruang bagi kebenaran sejati Apakah ini terjadi pada kita Apakah kita mampu melihat rasa lapar di mata orang yang ada di hadapan kita Bukan hanya rasa lapar secara fisik Tetapi juga rasa lapar dan haus secara rohani Dapatkah kita melihat melampaui tindakan mereka yang bertentangan dengan semua gagasan kita Tentang apa yang baik dan benar Untuk melihat apa yang sebenarnya mereka butuhkan Bukan sebagai hakim tetapi hati yang penuh belas kasih Saudara-saudari Yesus berkata Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Kekosongan yang kita alami di dalam hati kita Untuk rindu diisi dengan sesuatu Godaan yang besar adalah mengisinya dengan kepuasan duniawi Yang mencari kepuasan diri sendiri Orang-orang Kristen yang berusaha untuk setia dicobai oleh kesembongan halus Akan kebenaran diri sendiri Yang lahir dari keinginan untuk membandingkan Dan melihat diri mereka lebih baik atau lebih kudus daripada orang lain Hal ini seperti orang Farisi yang menjelma di dalam hati kita Tetapi kebenaran yang sejati Berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan kasih Allah Kasih menjadi kebajikan yang berkuasa Yang membantu kita memprioritaskan nilai-nilai kita Mempertimbangkan kebutuhan yang lebih dalam dari orang-orang di sekitar kita Dan di atas segalanya mencari kerajaan Allah Saudara-saudari Ketika kita melihat salib Kita melihat kasih pengorbanan Yang diekspresikan dalam bentuk belas kasihan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan tidak dijalani dalam pengorbanan itu sendiri Tetapi terkadang bahkan seringkali merupakan konsekuensi dari kasih Dalam hal ini kasih yang diekspresikan dalam bentuk belas kasihan Orang-orang Farisi menuntut pengorbanan tanpa mengelurkan belas kasihan Mereka kehilangan rasa akan esensi panggilan mereka sebagai penjaga hukum Allah Yang diciptakan untuk membantu kita hidup sesuai dengan hati Allah Dengan perintah tertinggi di garis terdepan Kasihlah Tuhan Allahmu Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk ditransformasikan oleh Kristus Yang berarti mengasihi seperti dia mengasihi Siap berkorban demi belas kasih dan amal kasih Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sub indo by broth3rmax